Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Santo dari Housing Property. Hari ini, Santo sedang berada di Sufarna Sutra, yaitu kawasan kota baru di Tangerang New City yang dikembangkan oleh Alam Sutra Group. Sufarna Sutra berlokasi di daerah Cikupa Tangerang ini sedang memasarkan salah satu klasternya yang bernama Katriona. Klaster Katriona merupakan bagian dari superklaster kawasan Sufarna Padma, di mana klaster Katriona berada di lokasi premium, dekat dengan rencana pembangunan CBD Sufarna Sutra. Yuk kita lihat rumah contoh klaster Katriona yang terletak di dalam kawasan Sufarna tadi. Klaster Katriona memiliki tiga tipe pilihan unit rumah, yaitu tipe Kala, tipe Kasia, dan tipe Kamomail. Dan rumah milenial Sufarna Sutra yang akan Santo Pasarkan adalah tipe Kala yang berukuran 6x12,5 dengan luas bangunan 92 meter. Rumah klaster Katriona ditawarkan dengan kondisi inden dari developer, dan rumah milenial ini memiliki tiga kamar tidur dan tiga kamar mandi, dengan karpot untuk kapasitas dua mobil yang sudah dilengkapi dengan kanopi Alderon. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya, supaya bisa dapat notifikasi update rumah yang akan Santo Pasarkan. Begitu masuk, dengan konsep open space, area ruang keluarga langsung terhubung dengan area dapur dan ruang makan dari rumah ini. Rumah di klaster Katriona juga sudah dilengkapi dengan CCTV tiga titik, serta jaringan fiber optik yang mendukung IV phone, TV kabel, internet, dan CCTV tanpa terganggu oleh cuaca buruk. Di lantai satu, terdapat satu kamar tidur tamu yang memiliki dimensi 2,75 x 2,6 meter. Kamar tidur ini bisa digunakan untuk orang tua dan memiliki jendela berbahan aluminium yang cukup besar menghadap ke taman belakang rumah. Untuk spesifikasi lantai rumah di klaster Katriona, sudah menggunakan homogenius style berwarna krem dengan ukuran 60 x 60. Di sebelah dari ruang keluarga, ada satu kamar mandi tamu yang sudah lengkap dengan kloset, wastafel, dan shower. Dengan desain rumah minimalis, tata ruang dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan privasi dan keluarga. Dari kamar mandi tamu, kita menuju ke taman belakang rumah yang berukuran 3,25 x 2,6 meter. Rumah milenial klaster Katriona dijual dengan kondisi tanpa furnis, dan sebelum kita naik ke lantai 2, di bawah tangga bisa dimanfaatkan sebagai ruangan gudang. Di area tangga, juga terdapat satu jendela kaca yang memanjang, sehingga pada saat siang hari, untuk pencahayaan ruangan di area tangga menjadi sangat baik. Di lantai 2 ini, terdapat 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi, di mana untuk semua kamar mandi seperti kloset, wastafel, dan shower, menggunakan merek Toto, dengan dinding keramik kamar mandi sudah terpasang sampai dengan full plafon. Di sebelah kamar mandi, terdapat satu kamar tidur anak yang berukuran 2,75 x 2,6 meter. Kamar tidur ini memiliki jendela sliding berbahan aluminium yang menghadap ke taman belakang rumah. Dari kamar tidur anak, kita menuju ke kamar tidur utama. Kamar tidur utama ini cukup luas dan memiliki jendela yang cukup besar menghadap ke taman depan rumah. Di setiap kamar tidur, untuk sparring AC, drain dan powernya sudah ready terpasang, sehingga untuk pemasangan AC, teman-teman sudah tidak perlu repot lagi untuk bobok dinding rumah. Di dalam kamar tidur utama, juga terdapat satu kamar mandi dalam, yang sudah lengkap dengan kloset, wastafel, dan shower, serta titik untuk instalasi elektrik water heater. Ruangan di depan kamar tidur, teman-teman bisa manfaatkan sebagai ruang kerja, dan untuk harga unit rumah kluster Catriona tipe Kala, ditawarkan mulai dari harga Rp. 988 juta, sudah termasuk dengan PPN. Tersedia beberapa pilihan cara bayar, dan bagi teman-teman yang tertarik dan ingin tahu lebih lanjut mengenai promo cara bayar, dan diskon khusus untuk rumah kluster Catriona, bisa janjian dengan Santo, melalui telpon atau WA ke nomor handphone 0812-8002364. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan thank you for watching.